Alhamdulillah Muhammad Hamidi Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, Kabupaten Pamkasan, Madura, Jawa Timur menggelar santunan anak yatim dalam rangka memperingati 10 muharam. Kegiatan yang berjalan hikmat itu dilakukan di kantor DPD NASDEM, Pamekasan, Jalan Pasar Kurum, Pamekasan pada Sabtu pagi. Kegiatan santunan dikemas dengan nuansa religius dengan mengundang pencerama mengisi tentang keutamaan sedekah kepada anak yatim di tanggal 10 muharam. Dan juga bernuansa sosial dengan memberikan santunan kepada 40 anak yatim piatu. Mereka secara bergiliran mendapatkan santunan secara langsung dari Ketua DPD NASDEM, Kabupaten Pamkasan, Ahmad Atuf Haidar, Sekretaris DPD NASDEM, Pamekasan, Muhammad Hamidi, dan pengurus lainnya. Santunan kepada anak yatim piatu itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian partai besutannya Surya Palo kepada anak-anak yatim di Kabupaten Pamkasan. Ketua DPD NASDEM, Kabupaten Pamkasan, Ahmad Atuf Haidar, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmennya untuk selalu berbagi kepada sesama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Ahmad Atuf Haidar, kegiatan positif ini seirama dengan tujuan lahirnya partai NASDEM, yakni memberikan kehidupan yang berarti kepada masyarakat. Alhamdulillah, di NASDEM Kabupaten Pamkasan, dalam membentuk bulan maharap ini, tepatnya di tanggal 10, bisa melakukan kegiatan yang sangat luar biasa, yang kegiatan ini yang sangat mulia. Tentunya ini juga merupakan komitmen dari partai NASDEM, yang menjalankan kehidupan bermasyarakat, kuasa, dan berlangganan. Tentunya ini juga semoga bisa berinspirasi pihak-pihak lain, agar bisa lebih peduli kepada sebuah masyarakat, lebih khususnya ke anak-anak yang tentu, dan bukan pekerjaan khusus dari kita-kita semua. Ini artinya seirama dengan apa yang menjadi tujuan dari lahirnya partai NASDEM ini, yaitu memberikan sesuatu yang berarti bagi kehidupan masyarakat di tanah air, dan khususnya di Kabupaten Pamukkasan. Saya sendiri berharap DPD NASDEM Kabupaten Pamukkasan ini sesering mungkin ke depan bisa mengadakan acara kegiatan yang seperti ini. Untuk kader-kader, memang dari awal saya sudah dikasihkan, artinya kita diamanai oleh DPDB untuk meneruskan perhubungan pergerakan NASDEM Kabupaten Pamukkasan. Saya selaku ketua, memang dari awal bilang untuk terus melakukan pendekatan dengan masyarakat, kita harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentunya, memang kita bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Lebih lanjut, atau Faidar berharap kegiatan sosial seperti ini terus dapat dilakukan secara berkelanjutan. Muhammad Hasan, CTP